Terima kasih telah menonton! Pokoknya gue akan ajak lo ke tempat... Teng dompet gue hilang! Kok hilang? Kok bisa hilang? Pokoknya aman di sini, tenang aja Gue ajak lo ke tempat... Aduh, makanya gue olahraga, bos Lo dari pala sampai ke kaki Bulet semua, bos Makanya lo harus olahraga Ya, makanya ini kita kemana? Pokoknya gue ajak lo ke tempat temen gue Kita harus banyak belajar di sini Kami 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 Alhamdulillah, oh di nama-nama yang ada keselamatan, di lupa itu lah Yesus katakan, aku percaya Allah, aku percaya Allah, aku percaya Allah, aku percaya Allah. Alhamdulillah, siapa yang diberkati lewat hujan tadi? Siapa yang diberkati lewat hujan tadi? Nah Yuters, tadi lu udah bisa lihat sendiri kan, bahwa seru banget ya? Ternyata, itu tuh kayaknya harus lebih bersyukur lagi guys, karena kalau kita lihat teman-teman tadi, mereka tuh kayak begitu aja, tempatnya sederhana, manas, tapi mereka tetep bersuka cita. Nah Bro, kira-kira ini kegiatannya udah berapa lama ya? Ini udah sekitar 2 tahunan ada di sini. 2 tahunan ya? Nah, kita akan ngobrol lebih seru lagi sama Bro yang satu ini. Mantap bro. Ingat ya, ketika kita masih diberikan kesempatan dan kita jauh lebih baik daripada teman-teman kita yang tadi udah lihat sendiri kan? Kita bersyukur aja. Nah Yuters, jangan kemana-mana, terus seksikan kita di generasi Zaman Now. Nah, Yuters balik lagi sama kita di generasi Zaman Now. Tadi gitu udah ke bawah ya? Ke bawah. Dan ternyata itu butuh dengaran. Luar biasa. Ya, begitu lah pokoknya. Panas ya, panas ya? Panas sih, Mbak. Tidak ada kata-kata. Nah, itu terlalu lembai, Mbak. Karena mesti mengucap syukur lebih lagi. Ya, mesti mengucap syukur lebih lagi. Mesti mengucap syukur lebih lagi. Mesti olahraga lebih banyak lagi. Mesti olahraga lagi. Kita bisa korek-korek lebih dalam lagi nih ya. Kira-kira lu mau nanya apa? Mungkin bisa nggak nih? Kok bisa, ini backgroundnya lah. Sebelum kemari. Kok gimana sih bisa dapet visi yang boleh digomong segila ini gitu ya? Gak gila ya? Gak gila, gak gila. Gak gila ya? Masih waras, waras. Waras, waras. Gimana? Coba bisa cerita bro? Jadi awalnya dulu saya pelayanan di dalam gedung gereja. Dan semuanya nyaman, semuanya aman. Semua tercukupi. Semuanya sepertinya ya baik-baik saja gitu. Tapi satu ketika, saya ngelihat banyak orang-orang yang ada di jalanan. Kebetulan saya suka naik motor. Mekar? Gak juga sih. Geng motor ya. Halo? Saya suka naik motor keliling. Saya suka lihat gini. Banyak banget ya anak-anak jalanan di pinggir jalan. Sampai dengan jam 11 malam. Mereka masih ada di pinggir jalan. Apa yang mereka lakukan? Biasanya ngamen. Lalu kemudian banyak dari mereka tuh kayak nggak ada yang kontrol. Hidup bebas aja semau-maunya. Lalu kemudian saya berpikir gini. Apa yang bisa saya buat buat mereka? Apa yang bisa saya lakukan buat mereka? Dan beberapa waktu saya sempat ngobrol sama anak-anak jalanan itu. Rata-rata dari mereka banyak yang nggak bisa baca bahkan. Nah dari situlah akhirnya saya terbeban buat terjun langsung ke area-area seperti kayak gini nih. Nah justru kan yang menarik gini lu bro. Nggak mungkin kan lu melihat langsung lu terjun. Nah memulainya itu gimana sih? Terkadang kan kalau biasanya ya di dalam satu daerah yang seperti contoh kayak gini kan. Biasanya tuh mereka punya bisa dibilang jagoannya lah atau mungkin ada orang yang berpengaruh di situ. Bener nggak sih? Nah bagaimana sih lu bisa melakukan sampai sekarang dan awalnya gimana? Kebetulan saya punya orang-orang yang dipertemukan Tuhan lah ya. Anak-anak yang dipertemukan Tuhan. Yang akhirnya kita dari komunitas yang kecil sederhana. Lalu kemudian coba masuk dimulai dari berbagi nasi sebenarnya. Berbagi dulu ya? Ada komunitas saya yang saya buat namanya Panas Bung. Masukan nasi bungkus. Nah komunitas itu masuk ke daerah-daerah modal kayak gini. Biasa saya kenalan sama yang kuatnya orang kuat di tempat itu. Lalu kemudian kita bagi nasi ngobrol, kenalan, duduk bareng sama mereka. Lalu kalau kita udah kenal cukup lama baru kita bisa mulai yang model kayak bimbel kayak gini. Oke berarti dengan kata lain lu pendekatan dulu ya? Betul. Pendekatan melalui kasih bos. Lu kasih nasi bungkus itu tunjukkan bahwa bukti nyata lu peduli. Nah dengan kepedulian itu lu bisa masuk ya? Karena orang lapar nggak butuh doa bro. Orang lapar butuh nasi bungkus bro. Kayaknya yang buka lapar. Dia lapar mulu kan. Nah justru yang menarik gini loh. Ketika lu keluar dari zona aman itu berarti kan semuanya tadi yang nyaman jadi nggak nyaman. Apalagi yang namanya pelayanan seperti ini bro. Ini butuh yang namanya biaya. Nah kira-kira udah apa aja sih yang lu korbankan untuk pelayanan ini? Yang namanya pelayanan model kayak gini pasti banyak yang dikorbankan. Bukan cuma sekedar uang ya. Iya. Bukan cuma sekedar uang tapi lebih banyak waktu dan perhatian. Iya betul. Karena buat dekat sama mereka. Buat jadi sahabat buat mereka tuh perlu waktu. Iya. Bisa kenal sama mereka itu perlu waktu. Dan yang terpenting adalah gini. Dampingin mereka jadi sahabat buat mereka. Betul. Jangan anggap diri kita eksklusif tapi betul-betul jadi sahabat buat mereka. Sehingga mereka lebih terbuka dan welcome sama kita. Ya kalau mereka lagi bikin makanan ya cobainlah makanannya mereka. Kadang-kadang mereka sediain kopi ya duduk bareng ngopi bareng sama mereka. Jadi sahabat buat mereka. Nah otomatis gue pengen tanya nih. To the point aja dah. Nggak usah ke kiri ke kanan. Kira-kira udah berapa banyak sih yang lu habisin buat pelayanan kayak gini nih. Otomatis bener dong. Nggak mungkin kan lu mau berjalan sendiri pada saat awal-awal. Nggak mungkin tanda kutip ada orang yang mau ikut juga. Pasti lu sendiri segala sesuatu sendiri. Lu udah habisin apa aja sih yang lu punya. Ya pasti kalau beli nasi uang awal-awal pertama saya. Dan anak-anak saya nabur gitu. Dimulai dari 30 bungkus nasi kita mulai berbagi sampai dengan hari ini sekitar 200 bungkus nasi. Setiap malem kita berbagi. Setiap malem tuh? Setiap malem. Dan puji Tuhannya ada banyak orang yang akhirnya memback up pelayanan ini. Yang terbeban buat pelayanan ini dan mensupport. Mereka kadang-kadang nggak ngirimin uang. Tapi ngiriminnya nasi. Oke siap. Jadi kita bergerak sama-sama. Dan bisa jago banyak orang. Kalau awal-awal lu pernah jual barang nggak? Misalnya seperti kayak misalnya. Mobil. 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 Lumor. Ya nggak mungkin kan. Dari zona aman bolos. Dari zona aman keluar nggak aman nggak punya apa-apa. Emang di gereja ada THR atau uang pesangon nggak ada kan? Gitu. Gimana? Mobil, motor, apa lagi? Cincin kawin, apa lagi? Serius? Itu lu jual? Jual? Iya, iya. Waaah. Apalagi. Kenapa lu? Ini luar biasa. Salah. Ternyata, ini luar biasa. Tadinya yang dari zona aman nggak nyaman. Nggak nyaman. Mengorbankan harta beneran. Masuk yang lebih nggak nyaman lagi. Iya. Emas lu jual. Iya. Mobil. Cincin kawin ya? Cincin kawin. Iya. Iya, gue selesai dulu, ngomong lu jangan jalan dulu, keko pami lu. Emas, udah, harta udah. Harga diri gak dijual gak? Oh iya, itu yang paling penting. Hati udah hati. Hati buat mereka. Buat mereka ya? Nah ini yang penting. Hati makin besar. Lu badan makin besar. Ini badan makin besar. Ini hati makin besar. Oke, you tercihan kemana-mana. Terus saksikan kita di generasi Zawanao. Mulai ngebantu khusus di kolong season ini mulai dari September tahun 2018. Alasannya cuma satu. Bagi saya, baik anak-anak, orang tua, terlebih mereka yang di kolong itu berharga di mata Tuhan. Nilainya sama seperti kita. Kalau pengorbanan, banyak. Kalau air mata, pasti. Dan yang terlebih adalah waktu dan juga harga diri. Karena saya harus, saya sebagai anak pertama, yang sebagai anak pertama harus jadi tulang punggung. Saya bilang saya tidak bekerja. Memutuskan untuk full timer untuk membangun pelayanan di jalanan ini. Membangun sekolah, pendidikan untuk anak-anak. Dan harga yang paling mahal adalah ketika saya harus mengorbankan tabungan saya untuk belikan nasi, belikan makanan ketika tidak ada donatur sama sekali. Dan itu bisa dibilang tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Tapi, itu suka citanya. Selama ada senyuman dari anak-anak, ada harapan yang muncul kembali dari mereka, itu sudah buat saya jadi suka cita. Wah, Koyafet ini luar biasa. Saya di mentoring sama dia. Saya di mentoring mulai dari nol sampai sekarang. Boleh ada city care, itu luar biasa. Dia orang yang loyal, dia orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, khusus untuk pelayanan seperti ini. Yuk Tars, balik lagi nih sama kita di generasi Jaman Now. Seru banget. Seru banget. Kebetulan, kayaknya kita ini lagi hari anak ya. Hari anak. Benar gak sih? Nah, kira-kira kebetulan udah ngomongin hari anak, lalu kita masuk juga tadi pelayanan di anak-anak. Nah, pesannya gimana nih bro? Buat hari anak dan mungkin ada sesuatu yang bisa lu sampaikan buat teman-teman YouTube? Iya. Kalau ngeliat anak-anak Jaman Sekarang ya, Jaman Now nih ya, sesuai dengan acaranya. Kita ngeliat bahwa sebetulnya terlalu banyak anak-anak Jaman Sekarang tuh terima semua informasi. Bahkan anak-anak kecil Jaman Sekarang udah pada pegang gadget gitu kan. Informasi masuk banget di hidup mereka. Tapi seringkali banyak juga yang gak kefilter. Banyak yang negatif yang masuk, bukan cuma yang positif doang. Nah, saya melihat gini. Bahwa mereka sebetulnya tidak perlu jawaban dalam hidup ini. Yang mereka perlukan adalah ditemani. Oh, gue kira pertanyaan. Asing. Jawaban. Pertanyaan. Bikin masih bungkus. Salah. 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 Yang mereka perlukan adalah ditemani gitu loh. Ditemani. Perlu ada orang-orang yang concern, orang-orang yang benar punya panggilan buat mendampingi generasi ini sampai satu hari kelak. Kita ngeliat anak-anak kita, generasi kita ke depan jadi orang-orang yang luar biasa. Betul. Jangan seperti ngeliat pendahulu-pendahulu kita yang kemarin-kemarin. Lalu kemudian gini. Tidak punya hati gitu dan tidak peduli. Fokusnya sama diri sendiri. Sedangkan harusnya bangkit generasi yang benar-benar mau memperhatikan adik-adik kita. Betul. Anak-anak di jalanan mungkin. Yang akhirnya ke depan mereka punya masa depan yang lebih baik dari hidup kita. Nah, terkadang kalau gue lihatnya gini ya. Ini kan berbicara generasi. Itu juga ada yang namanya berbicara tentang yang namanya edukasi. Nah, bagaimana sih lu mengedukasi mereka yang ada di kolom jebatan. Sedangkan jujur ya, mereka ini kan mungkin ada yang sekolah, ada yang enggak. Lalu dari pergaulan mereka, cara didik mereka, orang tua juga berbeda kan. Nah, bagaimana lu menghadapi ini dan bagaimana sih trade apa aja yang lu lakukan untuk mengedukasi mereka itu jadi lebih baik gitu. Sebenarnya kita ngajarin sebenarnya dari awal enggak melulu tentang edukasi yang belajar baca, tulis, hitung. Enggak selalu seperti itu. Tapi lebih banyak tentang, apa ya, budi pekerti ya. Tentang kalau lu dikasih orang, lu mesti bilang thank you, lu mesti bilang terima kasih. Etika kali ya? Etika lah ya, etika. Karakter ya? Karakter. Lalu kemudian cara lu bersyukur. Meskipun lu ada di kolom, meskipun lu tinggal di tempat yang terbatas. Tapi pikiran lu tuh ada di luar. Dan Tuhan bisa kerjakan yang lebih baik di dalam hidup lu. Punya mindset yang lebih luas lagi. Bukan cuma sekedar tinggal di kolom, tapi mindsetnya seperti orang kolom gitu. Sebenarnya hal-hal sederhana sih ya. Ucapan terima kasih, bersyukur. Lalu kemudian hubungan, hubungan baik dengan sahabat. Seperti itulah. Hal-hal sederhana sebenarnya. Justru itu yang bisa ngubah hidup mereka. Nanti kemudian baru edukasi. Baca, tulis, hitung. Itu diperlengkap. Berarti lu mengajarkan etika cara misalnya menyapa lah. Atau menjalin suatu hubungan. Menghormati orang yang lebih tua. Itu penting banget sih. Penting banget. Karena menurut gua generasi ini juga gak di kolom jembatan aja ya. Maksudnya gak di kolom aja. Tetapi etika itu perlu juga buat terkadang. Yang lu bilang tuh, setujuh gua. Tentang teknologi. Karena gak disaring, gak difilter. Orang yang berpendidikan juga terkadang etikanya juga suka gitu ya. Pengaruh dari teknologi juga. Bener. Iya, percaya-percaya yang hoax juga. Atau yang gak bener. Akhirnya pikiran mereka jadi gak bener dulu ya. Iya, bener-bener. Nah, jadi itu juga salah satu. Nah, hal lain yang menjadi tantangan lu di sini apa sih? Hal lain yang jadi tantangan biasanya kalau di sini tuh... Apa ya? Dalam ini loh, dalam membentuk mereka. Oh iya. Membentuk mereka lu punya tantangan apa sih? Pola pikir lama mereka. Oh. Banyak orang miskin, banyak orang yang tinggal di kolom. Dan mereka nyaman di sana. Oh. Itu tantangan buat kita sebetulnya. Dan mereka gak siap terima perubahan. Gak siap terima sesuatu yang baru. Dan mereka lebih nyaman dengan kondisi mereka yang ada sekarang ini. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Jangan kita berpikir orang kaya nyaman. Orang miskin pun ada nyaman. Iya, mereka nyaman juga gitu. Orang gendut nyaman gak? Terlalu nyaman. Ini terlalu nyaman nih. Ini juga nyaman. Ini terlalu nyaman. Kalau gue udah agak kurusan lagi. Oh berarti lu harus masuk ke... Seperti yang lu bilang tadi. Yang lu alami juga dong. Zona nyamannya mereka dong. Iya, zona... Mereka nyaman di sini. Kadang-kadang ada beberapa anak yang harusnya sudah gak ada di sini. Dan mereka udah bisa bekerja. Tapi toh tetap mau tinggal di sini. Mindset itu yang mesti kita perangi. Dan bahwa ada kehidupan yang lebih baik di atas. Bukan cuma sekedar di kolong gitu. Yang memang berat buat kita adalah mentalitas mereka yang... Apa ya? Ya seperti udah nikmatin semuanya. Gak bayar apa-apa di kolong. Wih semuanya. Ya kayak gitu-gitu sih. Nah, tadi kan lu udah berbicara bagaimana lu mengedukasi mereka. Nah, sekarang gue pengen tanya nih. Kira-kira hasil dari selama ini pelayanan lu ada gak sih? Misalnya contoh. Si A nih udah jadi orang. Eh bukan jadi orang ya. Emang udah orang. Udah keluar dari sini. Nah, bekerja atau mungkin dia jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kalau yang di sini, kita cuma melihat bahwa perubahan karakter dari anak-anaknya. Ada yang jadi lebih respect sama orang tua. Ada yang jadi lebih menghargai orang tua. Bahkan mau ninggalin kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang lama. Ada yang dulunya ngelem di jalanan. Hari ini putusin kalau gak. Ngelem. Bikin. Ngelem. Ngelem. Oh iya ngelem lah. Pokoknya pemirsa juga tau lah. Ngelem lah. Iya. Pura-pura kata. Ini dulu bekas. Gemuk. Jadi hasil yang... Ada yang udah berubah. Kalau yang dari di sini. Tapi dari... Saya ada beberapa di tempat lain juga. Yang memang... Banyak ya? Ya, hidupnya berubah. Yang dulunya... Bahkan kita bilang apa ya? Manusia gerobak ya. Apa tuh? Tinggalnya di dalam gerobak bro. Gerobak? Di dalam gerobak? Tinggal di dalam gerobak. Lalu kemudian punya anak di dalam gerobak. Bisa ya punya anak di dalam gerobak ya. Ada yang kayak gitu? Ada, ada bro. Gerobaknya kok gak di gerobakin? Ini masih ada gerobak ini. Wah, makanya lu mau menggerobak. Gak cukup ini gerobak. Itu ceritanya gimana tuh? Sampai akhirnya mereka bisa berubah. Dan ya itu jadi sahabat buat mereka. Dan pingin mereka sekarang mereka udah bisa kerja. Udah bisa punya penghasilan. Ada beberapa yang bahkan sudah bisa jadi berkat lagi buat orang lain. Dan hidup mereka sadar banget bahwa... Oh iya, gue diberkati bukan buat gue doang. Tapi bisa jadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkati. Tuju banget. Nah, Yuters tadi udah denger kan. Jadi sebenarnya... Di kalangan teman-teman kita yang di kolong itu... Banyak hal-hal yang kita bisa temukan. Ada istilahnya tinggal di gerobak lah. Ada yang... Pokoknya banyak macem ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu kita... Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya kita harus bersyukur. Pesen lu nih, bro. Buat... The next generation. Teman-teman Yuters-Yuters yang nontonin kita nih sekarang. Pesen-pesan lu untuk generasi ini ya Pak. Buat teman-teman yang lagi nonton acara ini... Hidupmu adalah jawaban, bukan pertanyaan. Kamu ada di muka bumi ini dengan sebuah plan yang besar. Dengan sebuah rencana yang besar. Dan lakukan segala yang terbaik buat kemuliaan sama dia. Dan jangan pernah fokus sama dirimu sendiri saja. Berkat yang kau terima saat ini itu adalah bagian berkat juga buat orang banyak. Jadi kepanjangan tangan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kau. Setuju. Kalau engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor... ...harusnya engkau bisa menggarami semua yang ada di sekelilingmu. Kalau engkau bilang kau terang, sinari. Mungkin kecil, mungkin sederhana. Tapi itu bisa kelihatan berdampak nyata buat banyak orang. Setuju. Yuters, ternyata kita nggak bisa perpanjang lagi nih. Karena waktu sudah habis. Time over. Tapi jangan kemana-mana. Terus saksikan kita di Generasi Zamanal. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.